Ada kisah menarik kawan, suatu ketika ada tentara melakukan masuk ke kota Baghdad Terdapat seorang ulama yang buta, beliau menghadang tentara dengan mengayunkan pedang ke kanan dan ke kiri Barangkali ada musuh yang kena Secara logika kawan, apa yang bisa dilakukan oleh orang yang dalam kondisi seperti itu Barangkali kalau ia duduk di rumah, ia tidak berdosa dan ia tidak ada pertanggung jawaban di sisi Allah SWT Tapi masalahnya kawan, ia ingin berkontribusi, ia ingin aktif, ia ingin mengambil peran Di kisah lain kawan, ketika Imam Ahmad bin Hambal ditanya oleh muridnya Kapan seorang bisa terus istirahat? Ia menjawab ketika kakinya telah menginjakkan di surga Jadi keingat kawan pesan dari Buya Hanukah Salah satu penggadilan terkejam dalam hidup adalah membiarkan pikiran cemerlang kita menjadi budak bagi tubuh yang malas Yang mendahulukan istirahat sebelum menang Terima kasih telah menonton!